Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Siti Mesaro Eskom MTI Dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Oke, pada pertemuan 9 ini kita akan membahas tentang aspek ergonomik Apa sih aspek ergonomik atau apa sih yang disebut ergonomik? Ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja Yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan Maupun penurunan efesiensi dan efektivitas kerja Nah, jadi kalau kalian saat kerja itu pasti butuh kenyamanan Jangankan kerja, kalian posisi menggunakan laptop gitu kan Mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas dari desain kalian Nah, jika posisi duduk kalian itu tidak enak Atau pencahayaan ruangan pun tidak mendukung Atau suara bising atau keramaian yang ada di lingkungan kalian Itu pasti tidak akan nyaman untuk kalian melakukan Atau mengerjakan suatu pekerjaan ya kan Nah, disini kita ada beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik Yaitu pengukuran dan antropometrik Itu yang pertama Terus yang kedua yaitu aspek ergonomik dari stasiun kerja Dan yang ketiga yaitu pencahayaan Yang tadi saya sudah berikan contohnya Dan yang keempat suhu dan kualitas udara Kelima, gangguan suara Enam, kesehatan dan keamanan kerja Dan yang ketujuh yaitu kebiasaan dalam bekerja Nah, ini ergonomik itu sebenarnya kalian sering butuhkan Bahkan kalian lakukan dalam keseharian hidup kalian masing-masing Yang pertama, kita akan bahas tentang pengukuran dan antropometrik Bidah ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia Misalnya, tinggi badan dan jangkauan tangan Ada pekerjaan yang membutuhkan bahwa Kalian harus memenuhi syarat tinggi badan dan jangkauan tangan Kenapa? Karena pekerjaan tersebut mungkin harus Apa ya, membutuhkan tinggi badan yang maksimal Mungkin kalian sudah membayangkan pekerjaan apa sih Yang membutuhkan tinggi badan dan jangkauan tangan Misalnya, kalian seorang kasir di suatu minimarket Nah, biasanya rak-rak di minimarket itu Mencapai barang-barang untuk mencapai barang itu Bahkan harus ada minimal tinggi badan Sebelum kalian juga memiliki status karyawan di perusahaan tersebut Saat kalian melamar pun pasti kalian ada yang namanya maksimal Atau minimal tinggi badan Baru diterima Biasanya seperti itu kan Dan tujuan dari mempelajari antropometrik adalah Untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari sejumlah acuan dan suasana kerja Yang sebenarnya sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai Yang pada gilirannya akan meningkatkan efesiensi kerja Nah, jadi kalau kalian sudah memenuhi syarat tinggi badan Dan jangkauan tangan Kalian akan lebih nyaman kan Bahkan kalian akan lebih pede Kenapa? Karena terkadang gak hanya di sebuah minimarket Bahkan kayak di suatu kepolisian Kayak TNI Itu kan ada minimal tinggi badan Jadi mungkin itu adalah persyaratan awal untuk bisa masuk kerja Itu disebut pengukuran dan antropometrik pada aspek ergonomik Oke, yang kedua yaitu aspek ergonomik dari stasiun kerja Apa sih maksudnya? Nah, pekerjaan berionterasi pada hard copy Lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan Nah, saat kalian menggunakan laptop seperti ini Kalian lebih fokus ke mana? Apakah layar atau ke keyboard? Pasti kalian akan lebih fokus ke keyboard Karena pada hard copy ini Orientasinya kalian harus mengetik Operator membutuhkan kursi yang baik dan dapat diatur Papan ketik yang dapat diatur Nah, jika kalian mau mengetik di sebuah keyboard Atau di sebuah laptop Atau di sebuah komputer Nah, gak mungkin kan kursinya itu berjarak 100 atau 200 meter 1 atau 2 meter dari laptop kalian Gak mungkin kalian bisa menjangkau untuk mengetik Pasti kalian akan menyesuaikan dan mengatur posisi duduk kalian Ke keyboard kalian Agar lebih nyaman untuk mengoperasikan keyboard kalian Posisi dokumen yang tepat dan kualitas dokumen sumber yang baik Itu yang dimaksud untuk kita bisa mengoperasikan dari keyboard Oke, selanjutnya itu akuisisi data dan pengolahan kata Nah, dari hasil pengetikan kalian Pasti akan tampil di sebuah monitor Nah, itu yang disebut akuisisi data dan pengolahan kata Kenapa? Pekerjaan yang lebih banyak menatap layar tampilan Nah, si user sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik Maksudnya kontrak karakter ke layar yang tinggi Serta kendali kilau yang memadai Maksudnya itu tampilan layarnya itu cukup berapa inch Kalau handainya terlalu kecil Kita akan lebih mendekati untuk bisa membaca hasil dari tampilan layar tersebut Nah, kalau memadai seperti cukup seperti ini besarnya Itu akan memudahkan kalian untuk mengerjakan suatu pekerjaan dari tampilan yang ada di layar laptop Atau ada yang di layar tampilan monitor kalian masing-masing Nah, yang kedua yaitu pekerjaan interaktif Pekerjaan yang pariatif user tidak diam di tempat Tetapi bergerak dalam pekerjaannya Nah, maksud di sini yaitu mungkin mengerjakan pekerjaan seperti Apa sih? Gak jauh membereskan buku Pastikan dari rang ke satu dan rang ke dua Itu kalian akan bergerak dan tidak akan bisa diam di tempat Beda dengan kalian mengoperasikan suatu komputer Kalian harus diam di tempat untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut Oke Oke, yang selanjutnya yaitu pencahayaan Nah, butuh gak sih kalian dalam melakukan pekerjaan dengan pencahayaan yang cukup? Sangat butuh ya Kenapa? Kalau kalian mengerjakan suatu atau mengoperasikan suatu laptop Di dalam keadaan ruangan yang tertutup dan tidak ada cahaya gelap kulit Itu akan merusak mata kalian Dan akan membuat kalian cepat jenuh bahkan cepat iritasi matanya Ya kan? Mungkin kalian sudah pernah mencoba Untuk menghindari adanya kilau yang ditimbulkan oleh layar monitor Adalah dengan memasang filter anti kilau Nah, ini untuk saat kalian menggunakan pencahayaan yang sangat lebih Maksudnya lebih Apa ya, gimana ya Lebih terang Itu juga akan lebih tidak nyaman untuk mengerjakan suatu pekerjaan Ya kan? Dan tujuan utama dari perancangan pencahayaan mengenai Meletakkan layar monitor Antara lain pertama Menghindari user dan cahaya terang langsung Tadi yang sudah saya sebutkan Untuk tidak terlalu merusak mata Ya kan? Pasti kalian tidak nyaman sekali Kalau memang keadaan ruangan terlalu gelap Bahkan terlalu terang Ya Kalian sudah pasti mengatur sebuah pencahayaan dalam ruangan Sebelum kalian mengoperasikan suatu komputer atau mengerjakan sesuatu Oke, selanjutnya Yaitu Cahaya dalam sebuah ruangan dapat berupa cahaya tak langsung Bahkan cahaya langsung Nah, untuk tampilannya Yaitu Nanti saya akan jelaskan Saya akan gambarkan di gambar ini